Adu mulut pedagang dengan Satpol PP tidak terhindarkan saat petugas melakukan pembongkaran puluhan lapak PKL di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Beberapa pedagang menangis histeris tidak terima lapaknya dibongkar. Pembongkaran latusan lapak dilakukan lantaran melanggar fungsi lahan parkir. Sejumlah pemilik lapak protes dan terlibat adu mulut saat berusaha menghalangi pasukan Pol PP yang masuk ke dalam area halaman masjid Ataun puncak Bogor, Jawa Barat selasa pagi. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap membongkar puluhan lapak PKL dengan alat berat. Sebagian pedagang hanya bisa menangis melihat tempat usahanya diratakan dengan tanah. 61 lapak di area Ataun dibongkar paksa lantaran melanggar perdatibum dan fungsi lahan parkir. Selain itu keberadaan para PKL juga dinilai rawan penyebaran klaster COVID-19 karena kerap menjadi lokasi kerumunan. Terkait dengan saat ini, saat ini masih PPK Mnipro, sehingga disini adalah menjadi salah satu klaster. Setiap malam waktu, malam minggu, dan malam-malam yang lahir, disini sangat penuh. Sehingga mereka banyak yang nongkrong, banyak yang makan di tempat ini, sehingga khawatir nanti menjadi kesimpulan klaster yang baru. Itu berapa PKL yang dibongkar saat ini? Oke, bahwa PKL yang ada disini adalah sekitar 61 PKL. Selain kawasan masjid Ataun, Pol PP juga menertibkan ratusan lapak liar di sepanjang area Gunung Mas hingga Rindu Alam. Rencananya pembongkaran dilakukan bertahap dengan melayangkan dua kali surat pemberitahuan.